Kawasan Savana Repok Tepak atau yang populer disebut Savana Balai Tepak Kini menjadi obyek wisata di Kabupaten Lombok Tengah yang menyedot perhatian banyak orang Dari masyarakat umum hingga para selebgram maupun fotografer tumpah ruah ke Savana ini Lokasinya yang dinilai sangat instagenik membuat kawasan tersebut kini banyak dikunjungi wisatawan Tidak hanya wisatawan lokal saja tetapi juga luar loteng Hamparan padar rumput seluas puluhan hektare itu merupakan area genangan bendungan batu jai Saat musim hujan area tersebut tertutup air dan baru muncul setelah air bendungan surut Bersamaan dengan surutnya bendungan rumput pun mulai tumbuh subur Sehingga membentuk kawasan Savana dengan padang rumput yang luas dan datar yang memanjakan mata Genangan air bendungan yang masih tersisa menambah daya tarik area tersebut Dari area tersebut pengunjung bisa menikmati landscape kota peraya dengan sejumlah bangunan di kejauhan Satu nilai plus juga dari kawasan Savana Reputepak tersebut Pengunjung bisa menikmati keindahan sunset pada sore hari serta sunrise di pagi hari Awalnya dapat lihat di Facebook Seperti apa nih penasaran atau gimana dia Lumayan sih karena muncul terus kan di beranda Setiap scroll ada aja yang muncul Jadi penasaran karena banyak yang datang makanya aja suami ke sini Bayangin awalnya sepeda apa deh apakah Lokasinya sepeda apa nih Pasti bagus sih karena di rata-rata kan yang muncul tuh bagus-bagus ya Ternyata pas kesini lumayan bagus Setelah itu sore bagus Untuk nge-camp juga sih bagus Pak jualan apa nih pak? Kacang Kacang ya Pantal, pisang Iya, iya, iya Sudah berapa hari nih pak jualan? Sekitar satu minggu Yang di sini gak ya? Iya, satu minggu Per hari sekarang berapa dapat nih? Kalau per hari kalau kita dapat di sini jualan kita tekan 200-300 Sehari ya? Sehari di sini, kalau di sini kita jualan Di penyelitian bisa dipinu Kalau kita mengharapkan itu harus dijadikan sebagai momentum Untuk kita pelihara, keamanan, ketertiban Solidaritas kita kepada pengunjung Karena itu kan support musiman Yang kalau tidak ada kenangan air baru itu menjadi sapana Samana musiman marau Maka harapan kami dari pembantu di bidang perjalanan ini Kalau itu sudah menjadi daya tarik bagi masyarakat Pelihara lah dengan baik keamanannya, ketertibannya Jangan dijadikan itu sebagai Apa namanya? Haji mumpung Oh ini tuh Tunjukilah hospitaliti kita Masyarakat lombok tengah ini harus jualan services Itu yang kita jualan pelayanannya Nah kalaupun uang itu untuk insentif ekonomi Berupa ada biaya parkir Ya sebiasa saja Karena kan butuh biaya Maintenance keamanan itu Itu sedapi Itu harus benar-benar dikelola dengan sebaik-baiknya Dan ini kan Cara-cara Para wisata itu adalah cara-cara Untuk membangun citra dan simpatinya siapapun Yang paling penting soal kebersihannya Soal kebersihan keamanan Itu udah sapta pesona itu udah merupakan Spektrum kurikulum kita membangun kawas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!